Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Curu bicara militer Rusia Letnan Jendral Igor Konasenkov tanggal 4 November merilis unit operasional taktis dan penerbangan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Rusia menetralisir lima pos komando Ukraina di dekat Krasnogorovka, Nevelskoye, Pobeda, Republik Rakyat Donetsk Novo Grigoryevka, Myrnoje, wilayah Nikolaev. Termasuk menggempur 87 unit artileri di posisi tembak, tenaga dan peralatan militer Ukraina di 179 wilayah. Serangan rudal presisi tinggi mengakibatkan netralisasi salah satu markas tentara bayaran asing di dekat Nikolaev. Selain itu, empat depot amunisi dihancurkan di dekat Novo Nikolaevka, Krasno Armes, Seves Republik Rakyat Donetsk dan Novo Aleksandrovka, wilayah Kerson, kata Konasenkov. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh empat kendaraan udara tak berawak Ukraina di dekat Aleksandrovka, wilayah Kerson. Selain itu, sembilan proyektil yang diluncurkan oleh HIMARS dan tiga roket yang diluncurkan oleh sistem roket multi peluncuran uragan dicegat di dekat Cernobayevka, wilayah Kerson. Igor Konasenkov melansir secara total, 330 pesawat terbang dan 168 helikopter, 2426 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal pertahanan udara angkatan bersenjata Ukraina dieliminir sejak awal operasi. Juga 6.322 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 882 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS dihancurkan. Termasuk 3.551 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.027 unit khusus perangkat keras militer dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov di kutip Tribun Timur. Dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 840 tentara Federasi Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 16 kendaraan lapis baja, 28 kendaraan tempur hingga 8 drone. Rusia sudah kehilangan 74.840 tentara sejak awal invasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjanjikan pasukannya akan mengusir penjajah Rusia hingga orang terakhir angkat kaki dari tanah air Ukraina. Zelensky juga berterima kasih atas bantuan internasional untuk Ukraina. Termasuk bantuan artileri berat yang terus berdatangan yang diyakini mempercepat mengusir penjajah Rusia. Terima kasih telah menonton!